Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Arah Arafat 92 Untuk di video kali ini Aku ingin mereview Atau aku ingin membahas Tentang kain Kain songket Ataupun kain tenun khas Melayu Awalnya Aku tertarik ingin membuat video ini Awalnya dari Aku punya kawan facebook Kawan di facebook Dia ada posting-posting kain Dan juga dia Kalaupun ada yang mau bisa dibeli Dia sering foto-foto Kain-kain songketnya Jadi aku awalnya Iseng-iseng lah nanya gitu ya kan Bang Bah Berapaan itu Aku nanya gitu ya kan 80 Pertama kan S dollar gitu ya kan 80 Aku tau dia di Indonesia 80 apa bang 80 dolar Oh Bikiran aku 80 ribu Entah 800 ya kan Rupanya 8 dolar Dikali Antara 13 ribu Atau 14 ribu Antara 1 juta 201 juta Sekian gitu lah Lumayan juga ya kan Agak lumayan juga Berarti harganya Jadi Semenjak itu Aku ingin buat ini video Rupanya Kain-kain yang biasa kita pakai Itu rupanya Punya nilai jual yang tinggi Aku tau baru-baru ini aja Jadi aku ingin Share ini informasi Sama kalian Yang kalian punya Kain tenun Kain-kain songket As Melayu Sebelum kita lanjut Ke videonya Jangan lupa Kalian Apalagi kalian yang baru Singgah ke channel ini Jangan lupa kalian Subscribe Like And share Dengan begitu Anda telah mendukung channel ini Men-support admin Agar terus membuat video-video Yang menarik Menghibur Menginspirasi Dan lebih banyak lagi Dan jangan lupa Kalian follow juga Instagramku Arafat92 Karena disitu Banyak informasi Tentang video-video Terbaru aku Yang bakalan tayang Ingat Subscribe Itu hanya sekali Dan gratis Ahoy Cekidot Maksima Cekidot Oke guys Kita lanjut Ke ulasan videonya Tentang kain songket Ini beberapa koleksi Kain songketku Ada warna Biru Atau warna Ungu Ungu Ada Ijo Yang agak gelap Ada kuning Ada merah Yang ada Ijo Ijo slow Pokoknya langsung aja Kita review Salah satu Kita ambil yang ini Warna ijo Karena ada yang paling atas Ya gitu lah Awalnya Ya dirumah Lagi Ayam lagi Ya gitu lah Lagi berbahagia Jadi Nikmatin aja Sebagai back soundnya Oke Disini aku ngambil Sample Warna ijo Ijo apa ini ya Ijo slow lah Ijo ringan ya Gak gelap-gelap kali ijo nya Kok ayam yang Biasa tak pernah Kita mau buat video Disitu dia Ya begitulah Oke Disini Ini salah satu Koleksi ku Percis ini Percis macam ya Percis macam Seperti yang di posting Sama ada kawan di facebook Namanya Al Fahmi Bah Fahmi Al Sardani Abu Al Fahmi Gitu-gitulah namanya Dia ada posting Macam gini lah Mirip kayak gini Aku tanya Berapa bang 80 80 katanya Percis aku 80 ribu Gak oke 800 Rupanya Dollar Rupanya 1 juta Sekian Semenjak itu Aku ingin Mengulas Ini kain songket Pokoknya kayak ginilah Pokoknya kalau kalian Ada kain songket yang macam-macam gini Jangan kalian asal-asal pinjamkan Jangan kalian asal-asal Nyuci Dicuci Asal Jangan dicuci Diblos-blos gitu Jangan asal kalian Pinjam-pinjamkan Tarok-tarok sembarangan Yang kena ini Rupanya Ada harga Ada harga Dan Kalau Yang pencinta Yang suka kain-kain songket Wih Cantik Kayak tau ya Inilah dia Ini namanya Ini gini Ini ujung-ujungnya Ini kepala kain Kalau kami disini Menyebutnya Kepala kain Kalau kalian disarungkan Kalau di tempat kami Ini biasanya Tarok di belakang Tapi aku ada Pernah nengok tutorial Katanya Kalau kepala kain Kalau yang sudah Menikah Dia di belakang Atau di depan Tapi kalau yang Belum menikah Kepala kainnya ini Di samping Tapi aku Kalau di tempat kami Entah kena Informasi kurang Ataupun cara Pemakaiannya Biasanya Kepala kain ini Di belakang Kalau aku nengoknya Cantik aja dia Kemas gitu Kalau ini Tarok di Kepala kain ini Tarok di belakang Pokoknya kalian bisa Komen di bawah Biar kita berbagi Informasi Pokoknya Melayu Pokoknya Melayu asahan Ahoy Pokoknya Cantik Singkirkan dulu Kena udah Kelipatannya udah Dimana Terus Kalau ini Ada sebagian orang Kalau warna kuning Ini kain Songket Sultan Yang memakai Raja-raja Kalau ini Nampak ya Oke Warna kuning Kalau warna kuning Katanya yang Maka arus Sultan-sultan Raja-raja Gitu lah Oke Tadi Ada warna Ijo Dan juga Warna kuning Ini warna Ini warna Ijo Satu lagi Oh gitu Kalau melipat Kain Kain songket Sebaiknya Kalau kalian Melipat Kain songket Sebaiknya Kalau kalian Melipat Kain songket Itu Apa Itu ada Belah dalam Itu bagian Dalam lah Bagian dalam Itu Taruh Di luar Biar Benang-benang Itu Apalagi Benang-benang Yang warna Agak Agak Emas Itu Biar Agak Cantik Dia Apalagi Pokoknya Kalau disimpan Lama-lama Dia Terawat Gitu lah Kalau ini Ini dia Apanya Motif Apa Setelah Pucuk Rebung Kalau Kalau Ini dia Pucuk Rebung Iya Betul Ya Pucuk Rebung Dan ini Kepala Kain Pucuk Rebung Ini Kepala Kain Wess Entah Apa Bunga Apanya Wess Ini Kalau Dipakai Acara Acara Apalah Gitu Cantik 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 Cantiknya Ya Gitu lah Emang Setelah Setelah Aku dapat Informasi Dari Para Pegiat Melayu Semenjak Itu Ternyata Yang Kain Kain Selama Ini Yang Hanya Di Lemari Gak Pernah Berpakai Gak Pernah Dipakai Yang Pikir Aku Ya Sekedar Kain Tapi Mungkin Gimana Mungkin Ada Apa Juga Mungkin Dari Tese Bukan Tese Mungkin Entah Kemistri Entah Apa Aku Tau Kain Songket Ibaratnya Orang Dulu Kalau Kain Kain Songket Ini Hari Hari Besar Ada Acara 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 Besar Hari Hari Besar Macam Lebaran Atau Suatu Pernikahan Atau Acara Atau Ada Sebagian Apa Kawan Katanya Hantaran Mamahnya Dia Minta Ini Karena Rupanya Betul Ini Kain Ini Kain Ada Nilai Harga Yang Cukup Tinggi Aku Tau Setelah Iseng Iseng Nanya Sama Pegiat Melayu Di Kepulauan Riau Pokoknya Bagi Kalian Yang Sudah Nonton Video Ini Pasti Kalian Sudah Sekarang Sudah Tau Lah Rupanya Kain Songket Selama Ini Pendam Pendam Di Lemari Itu Punya Nilai Yang Tinggi Jangan Asal Kalian Jual Dan Juga Setelah Kalian Tau Itu Punya Harga Nilai Yang Tinggi Dan Berharga Dan Juga Perawatannya Pun Cukup Gampang Kan Ini Cuma Hari Hari Besar Acara Acara Jadi Cukup Setelah Dipakai Untuk Perawatan Untuk Perawatan Kasih Tips Sikit Untuk Perawatan Cukup Kalian Jemur Aja Tapi Kalau Bisa Bagian Dalam Bagian Yang Jelek Bagian Yang Dalam Bagian Yang Jelek Itu Yang Kalian Apakan Dijemur Jangan Bagian Apa Cantiknya Nanti Kena Sinar Matahari Jadi Kusam Jadi Bagian Jeleknya Yang Dijemur Antara 3 jam 5 jam Udah Kalau Terlalu Terik 3 jam Udah Bisa Kalian Angkat Cukup Dijemur Gitu Aja Di Anginkan Gitu Aja Tapi Kalau Itu Betulnya Kotor Kotor Kali Entah Kena Noda Apa Dipakai Entah Suatu Acara Kena Noda Kena Kuah Gulai Mungkin Bisa Dicuci Tapi Jangan Diberus Cuma Direndam Gitu Aja Dikucek Dikucek Pelan Pelan Aja Tapi Kalau Bisa Dirawat Jangan Sampai Dicuci Karena Takutnya Benang Benang Yang Agak Silver Takutnya Entah Jadi Jelek Ataupun Jadi Apalah Hitam Jadinya Kena Air Tadi Entah Karat Pokoknya Jadi Jelek Kalau Usahakan Jangan Kalau Dicuci Harus Memang Harus Betul Harus Dicuci Jangan Sampai Dikucek Cukup Direndam Pokoknya Kalau Bisa Diterjen Diterjen Yang Smooth Yang Halus Jangan Sampai Diterjen Yang Kuat Kalau Kita Pegang Aja Entah Yang Gel Gel Itu Kan Biasanya Yang Agak Smooth Agak Lembut Agar Kain Kain Tetap Awet Sampai Ke Anak Cucu Dengan Harga Segitu Ataupun Dengan Nilai Harga Yang Tinggi Kalian Bisa Waris Kain Kain Songket Pokoknya Tips Cuma Itu Gampang Kalau Kalian Ingin Cara Pemakaian Kain Songket Aku Ada Juga Pernah Buat Tutorial Kalian Cek Ada Informasi Di atas Nanti Kalian Cari Aja Nanti Ada Atau Link Di bawah Di Box Deskripsi Disitu Aku Ada Tutorial Cara Mengikat Kain Songket Pokoknya Review Review Kain Songket Ini Sebagai Contoh Review Punyaku Sebagai Contoh Biar Kalian Tau Juga Ternyata Kain Kain Yang Kalian Simpan Selama Ini Rupanya Punya Harga Nilai Yang Tinggi Story Pastinya Ataupun Dari Atuk Dibilik Sama Papa Kalian Pokoknya Itu Bisalah Diwariskan Jadi Turun Turun Oke Video Review Ataupun Ulasan Tentang Kain Songket Khas Melayu Sampai Disini Dulu Kita Tadi Udah Bahas Harga Dia Punya Harga Dan Cara Tips Untuk Merawat Kain Dan Juga Informasi Bahwasannya Kain Songket Itu Sangat Berharga Jangan Klien Asal Pinjam Jangan Klien Asal Tarok Jangan Klien Ya Gitulah Pokoknya Klien Pokoknya Ada Harga Jual Dan Juga Story Dan Juga Ini Berharga Gak Macam Kain Kain Biasa Gitu Oke Videonya Sampai Disini Dulu Seperti Biasa Jangan Lupa Kalau Klien Yang Baru Singkah Ke Channel Ini Jangan Lupa Kalian Subscribe Like And Share Dengan Begitu Anda Telah Mendukung Channel Ini Men Support Admin Agar Terus Membuat Video-video Yang Menarik Menghibur Menginspirasi Dan Lebih Banyak Lagi Dan Juga Jangan Lupa Kalian Follow Instagram Ku Arafat 92 Karena Disitu Banyak Informasi Tentang Video-video Terbaru Aku Yang Bakalan Tayang Ingat Subscribe Itu Hanya Sekali Dan Gratis Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Review-review Selanjutnya Ahoy Mad hoped Sampai scribwelling Sampai っぱ Tabai Sampai 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 B Sampai Sampai Terima kasih.